Assalamualaikum guys ngikutin kemauan kalian katanya Mas Hermawan mana Mas Hermawan kemana Mas Hermawan datang ke rumah gue nih mau lihat ke Condrosimo gue dekat-dekat sih ini sidak guys sidak dari Mas Hermawan melihat kondisi Condrosimo Assalamualaikum Masya Allah Alhamdulillah apa kabar Bu Condrosimo mana perutnya iya berapa bulan ini 8 bulan 8 bulan laki-laki ya amin perempuan ya baik yang nanyain Mas Hermawan mana Mas Hermawan Alhamdulillah sehat ya ampun ini halo semuanya jadi kaku lagi ngelihat kamera maaf ganggu waktunya nih enggak nih buka puasa di sini Insya Allah pendopoku waktu itu istriku yang kagum itu tadi Mas terakhir ke sini tuh pas nganterin warisok oh my god itu mah masih rata ini baru tiang-tiang kan 10 bulan yang lalu pak iya bener mau istirahat yuk puasa tuh udah istirahat pak ini makannya telat oh iya 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 istirahat enggak gue nanya puasa tau gitu karena rambutnya segar kayak bau sampo gitu sebutnya mau langsung lihat condosimo enggak papa beneran langsung gue udah tekan nih tadi ya gue panggil jenny dulu jenny mendebarkan guys sidak dari si empunya condosimo mau lihat yang si meli dulu yuk yuk kita lihat meli dulu nih yuk mas yuk yuk kita masuk yuk lewat mana yuk sayang dapet dari daerah mana kan ini impor langsung dari luar langsung maksudnya dari sananya daerah dingin oh dari sananya daerah kayak kita harusnya ini dari Inggris kan dari Inggris dan harusnya ini emang daerah dingin tapi ini karena udah lahir di ee negara Asia ya kan ini dari Asia sih gak lupa lagi ya rambutnya emang gini lucu ya baru sekali lihat apa? baru sekali lihat ini kalau umurnya ini berapa? 1 tahun lebih kalau lihat dari gigi berarti sudah foil belum? udah coba coba lihat aja sayang dok mau lihat foil atau belumnya nih kita lihat ini mel sini mel 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 kalau jenisnya? udah birahi udah birahi udah birahi udah ya terus kemarin yang keluar? terus? tipe nggak? udah tapi aku sama Codro tadi orang kawin sama Codro jangan iya nanti pak wah masih mudah banget kok tapi 1 tahun? iya kalau menurut aku belum ada masa? iya tapi udah birahi tapi kalau ini tuh tiap pagi kalau dibersih ini tuh suka ada laneran gitu kalau bicara safi lokal ya maksudnya dengan saya segitu gigi segitu harusnya belum ada setahun harusnya tapi kalau memang ini emang emang miniatur miniatur ya harusnya Airford jenisnya Airford oh iya iya tapi rombongannya dia pada ompong katanya oh kata siapa? sellati berarti kenapa? harusnya udah mau 2 tahun jadi ya kalau yang lain kan badang lebih dari 1 tahun sih apa? iya 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 18 bulan biasanya maior dengan biasa ini sih udah leler gitu ya kawinin aja lo tapi ini kalau kawIAN orang Yang Mampua hahaha ada si jantanf nya tapi gak seiantik dia ntar aja lah nungguin, karena ini juga masih kurus banget, ini harusnya 200 ya, gemuhnya 450, ini kemarin dateng aja 95, wah kurus banget, segini udah gemuk, ini udah 108 terakhir, tapi hari ini mau ditimbang lagi juga, ini udah ngisi ya, dan ini emang, berarti kalau udah kita anggap ini udah dewasa ya, udah, kalau udah birahi udah dewasa pasti, nggak akan tinggi lagi? biasanya kalau sapi lokal ya, kita bicara sapi lokal itu sapi PO maupun sapi simental yang ada di wilayah kita, itu dia maksimal kelihatan kalau sudah beranak dua kali, Oh sebelum beranak dua kali? sebelum beranak dua kali, biasanya masih bisa maksimal, tinggi, panjang, kalau gemuknya itu karena faktor retakan pasti, tapi kalau sudah beranak lebih dari dua kali, biasanya gedenya udah nggak bisa, tapi kalau gemuknya ketika hamil pasti gemuk banget, Ketika menyusu jadi buruh. Oke, oke, oke. Oke, oke. Tapi, unyu ya? Unyu, condor aja senteng ya. Istrinya ngeduluin colong start ke sana tuh. Satu orang ke sana deh, colong start tuh. Istrinya udah nggak tahan time ketemu condor simonya. Nah, kalau Mas Hermal kan biasanya tuh suka dengan sapi-sapi gede. Pas ngeliat ini imut, dicuci juga ya? Sebenarnya nggak harus gede juga sih ya. Yang apa ya, yang lucu-lucu juga sih. Karena biasanya kan sapi nggak kelihatan lucu karena gering ya, Mas Dok. Karena kuru, mohon maaf. Kurus, gering gitu kelihatan. Mas, banyak yang ngomong kan kemarin, termasuk Mas Hermal juga, itu kayaknya cacingan. Tapi Mas udah sampai kita periksa mikroskop segala macam ya? Enggak. Nah, itu lah pertanyaannya. Karena mungkin langsung ini impor ya. Nah, kita kan kalau ciri-ciri sapi lokal cacingan kan bulunya nggak mau turun. Keriting. Keriting merinding, itu cacingan. Terus biasanya perutnya nggak ke bawah, cacingan. Kalau ciri fisiknya seperti itu ya? Seperti itu fisiknya. Karena orang-orang juga pada komentar-komentar, itu cacingan, itu cacingan. Mungkin karena melihat bulunya keriting, ini turun. Terus kelopak mata biasanya cekung. Ada lukanya. Tal gitu cacingan. Oke. Tapi kalau ini jenisnya memang? Kalau ini ciri-ciri sapi kan halus. Kalau cacingan kan kasar banget Mas Dog ya? Kasar. Kalau ini keriting emang jenisnya berrambut. Iya. Matanya gimana? Aman? Matanya aman. Kalau lihat langsung kan di kamera beda sih ya? Iya bener-bener. Kalau di kamera itu kayak kelihatan. Kalau perutnya segini? Kalau perutnya menurut saya kurang ideal. Kegedehan ya? Kegedehan. Masih banyak, terlalu banyak cairan mungkin ya. Tapi kalau nggak ada kotorannya kita nggak bisa lihat juga sih. Kotorannya keras atau lembek Mas? Masih agak lembek sih. Cuma nggak lembek banget. Karena dia makan comoran dulu kan. Comorannya dia comoran kering. Kalau kering lebih bagus. Harusnya perutnya naik. Tapi mungkin masih adaptasi juga di sini. Tapi ini makannya nggak berhenti-berhenti terus makan. Bagus dong. Iya sampai malam. Terus dari dia bangun sampai tidur makan. Makan. Makan terus. Kalau Mbak Jajeng sudah diberikan tapi ya? Udah. Mbak Jajeng sudah. Mbak Jajeng sudah. Dikasian lu ah kalau udah birahi nggak dikasih. Yaudah Jen kawinin dah. Tapi jangan sama condro. Enggak sama Jeni. Karena kan fase menurut saya ah. Fase-fase kehamilannya itu kan. Misal sekarang ngelendir gitu. Nanti setelah. Setelah satu hari aja udah hilang. Dia harus menunggu di fase selanjutnya. Kadang udah tiga hari nih. Keluar lagi. Habis itu hilang lagi. Itu bukan. 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 Kalau yang birahi sesungguhnya nanti ininya membengkak. 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 Jadi itu apa? Pokoknya kalau bahasa Jawanya itu. Abang, abu, anget. Abang, abu, anget. Abang berarti. Merah. Kemaluannya memerah. Anget berarti anget. Terus bau. Abuh itu bengkak. Oh bengkak, merah. Jadi kayak. Jiji banget sih. Bengkak, merah, anget. Iya. Nah lu coba angetnya. Iya kan ini bisa dipegang normal. Ini normal. Ini suhu normal. Ini suhu normal. Ini suhu normal. Lu pikir dicolok lu. Kira ini. Gawur. 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 Kira ini gini kan tadi. Teguh banget sejani. Oke. Oke. Abang. Abang. Ambu. Anget. Ambo. Abu anget. Nah. Kalau itu dan itu tiap hari baru. Ini gue baru mau nelfon jantannya. Pinjem buat kawinin. Ini aja. Suntik. Tapi harus jenis ini juga. Iya. Tapi kayaknya mah ini juga. Berat badannya belum normal sih. Kalau ngomongin normal belum pastinya. Jadi mendingan nunggu normal dulu kan? Nunggu. Nanti bisa dikasih. Ranggang juga sih mas dok. Iya. Karena. Idealnya sapi. Idealnya sapi. Betul. Nah memang seperti ini sebenarnya sih. Kalau kegemukan biasanya susah banget mintanya. Oh. Enggak. Enggak mau minta. Justru malah harus dirangsang hiasannya. Oke. Coba aja ntar ngobrol sama dokter sana. Boleh nggak kita. Insem. Spermanya. Spermanya. Iya. Ntar kita. Bawa keluar ini. Suka dibawa keluar juga. Aku jengkel sama ini kemarin. Karena. Satu kandang. Jadi yang bilang itu. Bukan aku malah. Lek Tarno. Dan temen-temen. Gara-gara Meli. Condor pasti susah makan. Busuk. Liatin aja. Tapi. Tapi emang iya bener. Condor Simo kan. Jadi susah makan ya. Nyengir-nyengir terus kan. Iya. Kita udah feeling dari sebelumnya. Karena Condor sendiri pun. Enggak usah sapi cewek. Dia kedatangan. Anggota baru cowok aja. Dia udah nyengir-nyengir terus 3 hari. Enggak makan. Nah. Itu. Seninya melihara sapi jumbo kayak gitu. Temen-temen. Jadi. Kita mau menarjet. Kita mau punya acuan. Sehari 1 kilo. Kadang terpatahkan. Sama yang namanya birahi. Susutnya langsung 50 kilo lebih. Iya. Itu kesel banget. Iya. Kita udah sabar. Orang kandang pakai. Itu pandang kesel ke si Meli jadinya. Meli kesel dulu. Ah. Itu buang aja. Bus. Tak kandak gitu. Oke. Enak. Pasti. Bukan mengganggu. Tapi kalau sudah terbiasa. Sekarang gak mungkin. Iya. Awal. Iya banget gak terganggu. Sampai jadi stress juga. Masih. Masih nyengir. Sekalian ditemuin aja. Udah. Nanti kalau udah temu. Dia jenuh. Udah bosen lihat Meli. Dia udah nyantai. Tapi kalau masih intip-intipan kayak gini. Enggak. Dia ini juga kecengkilan. Oh. Kalau misalkan saya ke kandang. Iya. Masih bau ini. Ini terakhir terus. Coba gini aja mas. Kita coba ya. Masnya tangannya dimasukin ke lendirinya Meli. Dikasih cendro. Lendir apa? Lendir mulut. Atau lendir ini juga gak apa-apa. Nyongir terus nanti. Kasih nyengir terus. Kadang-kadang suka kita keluarin juga. Terus ketemu cium-ciuman gitu juga. Mending digituin nak. Biar bosen sekalian si cendro. Ini sekali keluar langsung nyamperin. Emang ininya juga. Gentil. Kayaknya jabai. Jarang dibelai. Tapi bagus tuh A. Maksudnya. Ambinginya itu empat. Kalau. Emang bisa enggak? Biasanya yang dulu-dulu itu. Kalau penilaian ambing susu itu. Yang bagus kan empat. Karena kan ada yang enam. Ada yang lima. Yang bagus empat. Dan gak boleh lancip. Harus. Bucel. Bucel apa ya? Tumpul. Tumpul. Tumpul kayak pisangnya dulu A. Gak boleh lancip. Kalau lancip. Biasanya udah-udah anaknya kurang. Sip. Ini bagus? Ini tumpul. Menurut aku ideal lah. Bagus. Cieh. Merry Cieh. Merry Cieh. Uuuuh. Udah kubus. Oh yaudah yaudah yaudah. Berarti mau dikawinin gak? Insaminasi gak? Kayaknya. Belum ada sih pak. Kalau buat dia ya. Ya itu. Kayak itu. Kekahiman. Kekahiman. Kekahiman yang jantan itu maksudnya. Kalau langsung ngambil itu agak susah. Soalnya proses inseminasi itu harus dimasukin. Atau kawin langsung aja lah. Pinjem jantannya ke sini. Kawin sebalikin. Kalau kawin langsung gak masalah A. Cuma harus masuk lho A. Harus ngungguin dia birahi juga. Kalau gak masuk misalnya kawin langsung. Terus nanti yang cowok atau yang cewek ada yang gak mau. Dia kecewanya juga luar biasa. Oh iya? Iya. Kalau yang gak mau si cewek. Dikawinin alami. Nanti si cowok udah. Nafsunya udah gede banget. Stresnya luar biasa si cowoknya. Ah. Ceweknya? Cowoknya. Misalnya dikawinin dikasih tempat yang. Buat ngepres biar ini. Cowoknya udah pengen banget. Ceweknya cewek. Ceweknya cewek terus gak mau. Cowoknya uring-uringan. Udah. Dia stres. Cowoknya stres. Kayak si Jenny. Kalau si ceweknya yang mau. Cowoknya enggak. Jarang sih. Jarang kecuk. Itu biasanya fasenya terlambat ya. Betul. Sudah lebih. Kelihatannya baru keluar dari Jep... Tapi ini sebenernya diranginya kemarin. Udah lewat ya? Udah lewat. Setahun berapa kali? Setiap bulan sekali. 20 hari sekali. Oh yaudah kok gitu. Tapi ini di kondisi... Belum gemuk gini. Dikawinin gak apa-apa? Gak apa-apa kan. Masih ada waktu 9 bulan tuh gemukin, nak. Sembaring mengandung sambil gemukin. Oke. Udah. Yang penting sudah bebas penyakit dulu. Cacing gak ada. Parasit gak ada. Itu udah aman. Oke. Secara lihat langsung udah tidur. Kalau fisiknya dilihat langsung beda ya teman-teman sama di kamera. Itu saya yakin. Bebas cacing. Karena bulu pendapat saya ini ya. Kalau bulu cacingan tuh gak lembut kayak gini. Iya, iya. Orang liatnya kayak bulu sapi pada umumnya. Sapi pada umumnya kan lembut banget. Aku punya sapi juga ya. Keriting kaku banget. Nah itu full parasit sama cacing. Oke. Kalau ini lembut jadi gak. Insya Allah bebas cacing. Mata juga aman. Perut aja ada kegemukan. Mineral kalsium juga. Belum terlalu dibutuhkan. Sudah dapat daya kumput lah. Iya, 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 iya. Oke. Siap kalau gitu aman deh. Insya Allah ya. Tapi ini rontok banget emang bulunya. Iya. Rontok justru bagus. Oh gitu? Bagus. Rontok bagus? Bagus. Oh. Justru malah. Kalau bisa dikeralkin setiap pagi sore gitu. Biar rontok dia tumbuh lagi, tumbuh lagi terus. Oh. Ini dia kalau udah musel-musel gitu. Dan kenceng banget musel-muselnya ya. Kenceng banget. Meli. Helo mas. Ojo... Apa? Yon Sungkan Sungkan. Ojo Sungkan Sungkan. Meli. Makanya bagus banget. Nanti langsung impor nih dari luar. Iya. Minta suahani kamu. Iya. Jantanya sih. Itu tidak seret. Iya. Sapa lah kayak sampean kan. Oleh itu kan seret-serekan kan. Iya. Iya. Sapi juga punya naluri kok. Kalau memang nggak suka, nggak suka beneran. Iya, iya, iya. Kalau... Condro itu sudah pernah tak jadiin pejantan. Di tempatku dulu. Iya. Dia lebih suka kalau di tempat pihak ya. Betina memang yang relatif kecil dan tua. Dia kasih yang darah, darah perawan-perawan gitu. Tapi sapi muda gitu. Dulu nggak mau naik sama sekali. Tapi dikasih yang sudah beranak lebih dari 3 kali 4 kali. Dia malah mau. Dulu pernah tak ajarin. Kita kan mau eksperimen juga. Coba PO cross. Tapi kamburan seperti condro jadinya kayak apa gitu. Karena selalu kita membuat sesuatu yang aneh-aneh. Tak coba sih. Asal memang masih dalam lingkaran yang benar aja. Terus nggak mau dia? Mau sama yang tua. Cuma jadinya nggak tahu jadi atau nggak. Karena biasanya ya kalau nggak sejenis memang agak belum tentunya antel. Tapi kalau sama dengan jenisnya. Dirahinya pas. 80% jadi. Ah. Sukanya dia emak. Jadi dia tipenya condro jimoti berondong-berondong suka tante-tante gitu ya? Yang tua-tua. Di tim kita siapa yang gituin? Gak ada kayaknya. Ini bagus loh bunyanya. Ini teman-teman. Bulunya kayak sutra lembut banget. Iya lembut banget. Kalau di kamera kelihatannya kan kayak keriwul terus kasar gitu. Kurus banget. Tapi akhirnya nggak sih. Pernah pegang sapi selembut ini nggak bulunya? Ada nggak jenis yang kayak gini? Belum pernah. Karena rata-rata kalau pedet biasanya bulunya itu mesti kasar. Kalaupun lembut biasanya nggak sepanjang ini. Kalau sepanjang ini biasanya udah full kotoran. Iya, iya, iya. Karena masih menyusui ataupun kandangnya kan kumuh. Iya, iya. Dan ini juga nggak perlu dikeluh, Kak. Karena dia. Nggak perlu. Ini buat mainan, Kak. Nanti dibuatin. Apa namanya itu? Pasti bisa. Apa? Tilman kecil. Pasti bisa. Dinaikin aja kamu mau ya? Eh, mau dinaikin sama si Jackie ya? Coba kamu diangkat. Nah, dia nggak mau. Apa tuh? Nanti kan dikasih sepatu. Dia dibuatin. Dikustomin sepatu. Itu kalau manis suka saya pegangin. Iya. Ayo, diangkat deh. Diangkat deh. Mau, Kak. Mau, Kak. Coba belakang. Diangkat. 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 Angkat-angkat. Tuh. Mau, Kak. Nggak gemes nih. Langsung aja mau kepikiran nih. Eh, yaudah guys. Itu deh ya. Pandangan. Seorang ahli. Ahli. Mengenai Meli. Oke. Ahli didatangkan untuk Meli. Ini kalau kontes sabi, sabi betina yang dihitungin ya. Oh. Harus lebar. Harus lebar. Iya. Enggak besar-besaran. Oh. Amin susu. Syukur ada kembangnya. Pedatnya. Hasilnya seperti apa. Kembang apanya? Hasil. Pedatnya. Oh. Sip. Kalau gitu, guys. Thank you, Kak. Nah, ntar episode berikutnya kita lihat reaksi Mas Hermawan melihat contoh Simo sekarang. Tegang nggak lu? Tegang. Oke. Jangan lupa subscribe ya. Eh, Dakin's channel. Eh, YouTube, Kak. Sampain udah? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya udah, oke deh. Alright. N-